Kita ini arahnya kemana? Tujuannya apa? Kita punya HP canggih, kita punya mobil mewah, kita punya jabatan tinggi, gelar hebat. Terus buat apa, untuk apa, mau kemana? Nah ini pertanyaan yang sering sulit dijawab. Jebakannya itu kadang Pak Faiz, kalau anak muda itu sekarang akhirnya overthinking. Jadi akhirnya mereka terlalu berpikir berlebih dan tidak pernah menemukan sikap apalagi melangkah berdamai dengan orang yang salah. Ini problem kita di Mesos, kita udah tahu salah, kita benerin dia, tapi dia ngoton. Pak Faiz, banyak tuh kalau orang cerita tentang Pak Faiz, itu tentang ketenangannya. Jadi bukan hanya suaranya yang lembut, kemudian pembawaannya juga. Nah, masalahnya Pak Faiz, jenengan ini hidup di tengah zaman, anak muda yang justru banyak mengalami kondisi sebaliknya. Jadi mereka selalu dibuat terburu-buru, selalu dibuat gak tenang, menggebu-gebu, dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya mereka tuh pengen untuk bersikap lebih tenang, pelan-pelan. Nah, gimana gak bisa. Gimana ininya Pak Faiz ya? Sulit ya memang, karena memang jaman hari ini itu memang di antara pencirinya serba cepat. Apa saja serba cepat, jangankan yang besar-besar ya. Sekedar nge-share informasi saja, kan kita balapan gitu kan. Ada teman sakit, teman meninggal, siapa yang lebih dulu mengabarkan itu kan rasanya bangga. Wah, saya lebih tahu duluan. Jadi apa saja sekarang orang inginnya serba cepat. Ya kalau bahasanya orang modern itu kan inginnya efektif, efisien. Nah, itu penerjemahnya kadang-kadang jadinya instan. Efektif, efisien ini terus sering diterjemahkan jadi instan. Apa-apa ingin segera, ingin cepat. Nah, memang problemnya adalah kalau kita hidup hanya mengandalkan kecepatan, efeknya nanti dua. Yang pertama, kita tidak bisa menikmati hidup. Hidup serba cepat kan kayak dikejar-kejar terus. Ngos-ngosan. Iya, ngos-ngosan. Yang kedua, banyak hal terlewatkan. Jadi, waktu itu kan kalau kita tidak perhatikan misalnya di sekitar-keliling kita banyak hal bermanfaat. Begitu kita inginnya cepat saja. Mungkin kita bisa dapat lima, tapi cuma dapat dua. Karena keinginan cepat itu. Ah, keinginan cepat itu tadi. Dan mungkin ini juga, Pak Fais, ya. Akhirnya ada hal-hal yang sebenarnya menarik atau penting bahkan tapi terlewatkan. Saya dulu itu ketika masih ngantor, kan sering kali atau bahkan selalu itu terburu-buru karena berkejaran dengan waktu. Nah, akhirnya ada teman-teman itu yang cerita, oh di sana itu ada taman bagus, ada cafe bagus yang sebenarnya tiap hari saya lewati. Tapi saya tidak ngerti, karena terburu-buru. Jadi, maka penting untuk latihan sabar, mengendalikan proses, mengendalikan kesabaran mengikuti step-step sesuatu. Ini menurut saya penting. Makanya tadi saya sebut yang pertama, kita itu sering tidak menikmati hidup. Orang itu kalau mengejar kesuksesan, ya mencari keberhasilan, ya segera ingin hidupnya naik derajatnya, ya. Tapi yang sering orang lupa itu menikmati step demi step, tahap-tahap dalam hidupnya ini. Ini yang kemudian ya bahasanya tadi ingin cepat, tapi padahal proses itu kan juga perlu kita nikmati. Itu antara lain efeknya. Tapi yang memang generasi hari ini, mungkin sejak lahir sudah terkondisikan begitu. Beda zaman saya, mungkin termasuk era Habib ya. Zaman kecil itu kan masih banyak hal yang membuat kita ritmenya tidak secepat hari ini. Saya ngalamin era tidak ada listrik, kemudian ada listrik. Saya ngalamin era tidak ada internet, kemudian ada internet. Mungkin zaman Habib, awal-awal dulu kalau nulis ya ngetik biasa. Ya, pakai mesin titik. Ya, terus komputer itu era zaman dulu MS-DOS sama yang pakai WordStar. Saya masih ingat, saya skripsi saya pakai WordStar. Pentium. Pentium dari yang paling awal. Jadi yang kalau nge-print itu satu halaman bisa satu menit sendiri, kerik-kerik. Ya, itu kita mengalami yang ritmenya agak lambat. Tapi sekarang kan sekali nge-print bisa satu menit sekian puluh halaman. Surahatnya cepat. Jadi memang mode-nya hari ini itu mode yang serba cepat. Maka penting memang kalau bahasanya filsafat itu ada momen-momen kita menarik diri sebentar. Termasuk yang muda-muda. Menarik diri dari hidup apa-apa. Dilibat oleh sistem yang serba cepat ini. Kalau dalam agama ada momen kita dianjurkan melakukan muhasabah. Kita dianjurkan melakukan tak fakur, tak gabur tentang ritme hidup kita ini. Itu menurut saya momen-momen yang penting kita manfaatkan. Bukan berarti-berarti kita harus lambat. Cepat oke, efektif oke, efisien oke. Tapi semoga tidak dangkal tadi. Semoga tidak banyak hal yang penting-penting terlewatkan. Semoga tidak membuat kita tidak menikmati hidup. Akhirnya kurang bersyukur. Tapi mengendalikan dirinya itu gimana Pak Faiz? Agar tadi sabar dan lain sebagainya. Kalau untuk saya sih saya tidak tahu kok tiba-tiba kata orang Pak Faiz itu. Padahal mungkin ya tidak juga ya kadang-kadang ya gelisah juga. Kadang-kadang ya bingung juga. Kadang-kadang ya rasanya terburu-buru juga pasti ada itu. Tapi menurut saya begini. Jadi untuk ritme yang cepat tadi. Kalau bahasa permobilan. Itu kita harus punya kendali penuh terhadap mobil ini. Dan remnya juga harus pakem. Jadi kita tahu kapan kita ngegas, kapan kita ngerim. Jangan gas terus. Naik kendaraan itu kadang. Eh saya kok gini ya. Ini mungkin perlu menarik diri sebentar. Eh saya kok sudah rutin kayak gini terus. Apa ini kondusif ya? Apa ini positif ya? Itu saatnya kita. Jadi momen muha sabar ini diaktifkan. Sehingga nanti kita tidak terjebak muter disitu terus sistem. Saya ingat ada seorang filosof. Namanya Merkius dari Jerman. Dia mengibaratkan hidup kita yang serba cepat hari ini. Itu seperti kita naik bis mewah. Bisnya ini mewah. Fasilitasnya luar biasa. Mungkin di dalamnya ada karaoke-nya, ada AC-nya, ada toilet. Mewah macam-macam. Tapi kita nggak tahu bis ini mau kemana. Jadi apakah ke jurang atau ke mal atau kemana. Yang penting bisnya mewah. Nah hidup kita hari ini karena kita modenya serba cepat, serba cepat. Kadang-kadang kita lupa. Kita ini mau apa sih? Kita ini arahnya kemana? Tujuannya apa? Kita punya HP canggih. Kita punya mobil mewah. Kita punya jabatan tinggi. Gelar hebat. Terus buat apa? Untuk apa? Mau kemana? Nah ini pertanyaan yang sering sulit dijawab oleh kita hari ini. Jadi maka sindirannya Mark Yusin menurut saya menarik. Jadi bis mewah ini kita nggak tahu mau kemana. Nah era yang kita sebut teknologi informasi digital dan lain sebagainya. Itu terus mau apa? Kalau sudah 4.0 terus mau apa? Kalau sudah canggih teknologi kita mau apa? Ini yang jarang kita pikirkan. Sehingga katanya Mahatma Gandhi kan manusia itu teknologinya canggih tapi tidak humanistik. Nah humanistik ini bagi saya ya termasuk arah tadi. Ini mau dibawa kemana? Nah karena kita sangat cepat apa-apa lari apa-apa. Pengen segera nyampe. Pengen segera. Cuma targetnya target artifisial kalau bahasanya. Target-target sementara yang ini nggak esensial. Jadi kayak tempat transit sementaranya saja yang itu kita ingin segera sampe. Tapi setelah itu ya sudah. Kayak kita kalau kebut-kebutan naik mobil luas bu Hunter. Tapi terus sampe rumah ya terus nggak ngapa-ngapain. Jadi seolah-olah diburu pengen apa. Tapi begitu sampe kamar kos ya. Santai-santai lagi. Nggak ada apa-apa. Ngomong tadi pelan-pelan menikmati di jalan kan bisa. Mungkin banyak hal bisa dinikmati, disyukuri, lihat keindahan. Tapi kan bikin bu Hunter terus ya nggak ada apa-apa. Dan ini. Kalau saya sering berpikir Pak Fahir se ngebut-ngebutnya kita. Lebih cepat berapa menikmati ketika orang yang nggak ngebutnya. Jadi makanya ada tokoh stoik namanya Marcus Aurelius. Ini ada pepatah stoik yang terkenal sekali. Alam semesta ini nggak pernah terburu-buru. Tapi semuanya tercapai. Contohnya gimana dong Pak? Matahari dari timur ke barat. Apa pernah ke susu? Ah biar segera nyampe barat. Ah segera kan nggak. Ya dia sesuai saja ritmunya. Sesuai asalnya. Musim berganti kan ya sesuai saja aturannya. Nggak pernah terburu-buru dan semuanya tercapai. Semuanya tercapai. Iya. Karena mereka sudah menjalani sesuai dengan tujuan. Ada tujuannya dia tahu mau kemana. Dan untuk ke sana dia butuh kecepatan sekian dan lain sebagainya. Jadi dia ngerti pola yang harus dia jalani. Jadi sebenarnya tadi yang Pak Faiz singgung ya Pak Faiz. Yang terpenting itu kedaulatan diri. Sehingga kita bisa mengukur seharusnya ini berapa lama. Sering saya bilang kuncinya orang hidup itu dua. Tahu diri dan tahu batas. Tahu diri itu tadi ngerti. Aku ada di mana. Posisinya di mana. Tujuan hidupku apa. Itu bagian dari tahu diri. Besok mau apa. Dan lain sebagainya. Yang kedua tahu batas. Jadi tahu batas itu kita bisa mengendalikan keinginan-keinginan kita. Kita bisa mengontrol diri kita sepenuhnya. Itu bagi saya tahu batas. Sebanyak kegelisahan kita hari ini justru sebabnya adalah kita lupa batas kita. Tidak tahu entah itu terlalu rendah atau terlalu tinggi. Jadi kalau ingin bahagia bagi saya kuncinya dua tadi. Tahu diri dan tahu batas. Ngomongin tujuan itu kan kalau di Filsafat ada teleologis ya Pak Faes ya. Tentang bagaimana pentingnya tujuan. Menentukan tujuan. Nah kita itu kan anak muda sering ya jalani aja. Sehingga sering dari milih jurusan kuliah salah. Karena sekedar jalani aja. Milih istri salah padahal ini fatal seumur hidup. Terus milih pekerjaan juga. Kadang salah karena yuk dijalani dulu. Nah itu menentukan tujuan. Kalau kita mau dari Filsafat itu apa sih Pak Faes? Jadi ada satu filosofi yang saya suka. Salah satu favorit saya dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Jadi menurut saya ini menarik untuk jadi cara kita menetapkan tujuan. Kalau bahasanya beliau Angeli Anangeng Orakeli. Apa itu Pak? Angeli itu kita mengalir. Seperti anak-anak tadi. Tapi Orakeli tidak tenggelam. Jadi tidak tenggelam itu berarti ya. Kita enggak sekedar air kemana kita ke situ. Jadi kita mengalir ikut arus. Tidak melawan arus. Melawan arus itu mungkin anti dengan situasi hari ini. Ini anti kemajuannya, anti teknologi. Ini melawan arus berat itu. Ikuti. Tapi kita punya prinsip. Orakeli itu berarti kita ya enggak mengalir saja. Dengan mengalir itu kita menetapkan tujuan. Tapi tujuan yang tidak melawan arah. Tujuan yang menyesuaikan dengan situasi peradaban sekeliling kita. Jadi berarti dibutuhkan dua keahlian. Memahami situasi dan memahami diri. Memahami situasi tadi untuk mengalir. Biar kita tahu ini zamannya memang zaman seperti ini. Nah Orakeli tadi berarti kita memahami diri. Aku punya prinsip. Aku punya target. Aku punya idealisme. Aku punya ini untuk biar kita enggak sekedar ikut saja. Jadi kalau prinsipnya hanya mengalir saja, ikut saja. Ya kalau pas alirannya beres membawa kita ke yang baik-baik. Kalau alirannya negatif kita terbawa ke yang negatif. Nah itu tujuan itu kita pelajari, Pak Faiz. Atau kita menentukannya? Ada dari luar, oh tujuan itu harus seperti ini, seperti ini. Atau enggak dari dalam justru? Kita menentukan tujuan kita. Dua-duanya. Jadi apa keinginan kita yang itu bahannya mungkin dari luar. Makanya tambah banyak ilmu, tambah luas-luasan, mungkin tujuan kita lebih bagus. Misalnya kita belajar ini, belajar itu. Terus akhirnya kita, oh kalau begitu tujuan hidupku yang bagus itu ini. Nah itu dari dalam kan. Keputusannya dari dalam, tapi bahannya dari luar. Jangan hanya dari dalam saja, enggak membaca ke luar, enggak mencari bahan di luar. Nanti kita sempit. Atau hanya nyari luar saja tanpa pendirian. Ya nanti akhirnya kita bingung sendiri. Tadi itu, mengalir ke tempat yang enggak jelas. Mengalir ke tempat yang enggak jelas tadi. Makanya penting menurut saya, ya dari luar semua itu pelajaran-pelajaran. Terus keputusan milih itu di kita. Jadi bahaya kalau kita enggak memutuskan sendiri. Pada akhirnya biasanya kita gadaikan pilihan itu ikut pilihannya orang lain. Orang lain begitu berarti saya baik begitu. Wah itu bahayanya kadang-kadang enggak cocok dengan kita. Biasanya melahirkan kegelisahan-kegelisahan. Kerumitan-kerumitan hidup. Karena ternyata yang kita target itu enggak nyambung dengan situasi kita. Bahaya juga kalau kita enggak mau yang luar sama sekali yang badi. Itu nanti kita sempit seolah-olah hebat padahal enggak. Seolah-olah canggih padahal banyak yang lebih bagus dari itu. Nah itu yang disebut angelie, anangi, ngorakeli. Jadi mengalir tapi enggak hanyut, enggak tenggelam. Tapi tetap berjaulat. Jadi kita itu orang yang otentik tapi enggak egois. Jadi diri kita sendiri tapi enggak menang-menangan, enggak merasa diri sudah paling baik. Kita tetap mau belajar, mau dapat masukan. Nah kalau ininya Pak Fahis tapi tahu batas itu Pak Fahis. Itu kan sesuatu yang sulit banget Pak Fahis. Kadang kita tuh begitu sadar, oh kayaknya batasnya segini. Terus ada aja alibi-alibi entah dari dalam diri atau luar dari orang-orang yang bikin kita akhirnya, oh enggak masih oke lah ini. Oke, jadi memang tahu batas itu nanti banyak berhubungan dengan kesadaran diri. Jadi kita baca diri kita, kita terima apa adanya, kita sadari potensi kita, terus kita optimalkan. Itu nanti hubungannya dengan batas. Karena saya enggak ngerti batasku, enggak ngerti situasiku, akhirnya apa? Target ini kemungkinan hanya melahirkan kekecewaan. Jadi melahirkan kegelisahan. Jadi bukan berarti kita salah bercita-cita, cuma kita kurang realistis cita-cita kita karena kita kurang cerdas membaca diri kita, posisi kita. Jadi itu kemudian pentingnya ya kita memberi waktu untuk diri kita sendiri ya Pak. Jadi kita harus, itu tadi pentingnya mukha sabat, afat kur, membaca diri. Jadi ngerti, oh aku ini orangnya pemarah, maka aku hindari situasi-situasi ini. Itu namanya tahu diri. Aku sulit kalau jadi guru misalnya, aku ini ternyata kalau ngomong sulit memahamkan orang. Ini tahu diri. Jadi guru itu mulia, tapi saya tidak matok jadi guru. Bukan berarti saya enggak ingin menyebarkan ilmu, tapi aku tahu diri. Aku ngomongnya enggak bagus. Mungkin aku lebih manfaat kalau di sini, bukan di situ. Itu namanya, ini hidup semacam ini menurut saya lebih membahagiakan. Tapi jebakannya itu kadang, Pak Faiz, kalau anak muda itu sekarang akhirnya overthinking. Jadi akhirnya mereka terlalu berpikir berlebih dan tidak pernah menemukan sikap apalagi melangkah untuk mengulai sesuatu. Itu banyak banget tuh. Tengah malam tuh waktunya anak-anak muda tuh mikirin. Jadi overthinking itu menurut saya bagian dari ketika orang tidak sadar tentang dirinya. Tidak tahu tentang dirinya. Overthinking itu orang yang mengerahkan daya pikirannya di situ tentang sesuatu yang dia sendiri mungkin sulit memecahkannya. Difikir terus, enggak diputus-putuskan. Muter, bulat, terus di situ. Enggak ada jalan keluarnya. Nah, di antara orang tahu diri itu, dia sadar batasnya. Ini memang masalah rumit. Aku bukan ahlinya. Berarti ya sudah, stop. Itu menurut saya salah satu solusinya overthinking itu malahan. Kita tahu diri. Ah, sudah lah memang bukan wilayahku. Kalau katanya konfusius kan kita menemukan yang pas, yang cocok itu kan jalannya tiga. Ada meniru orang lain, ada berpikir sendiri, ada ngalami sendiri. Oke. Nah, yang pertama ini mudah, enak. Yang kedua ini berat. Kayak mikir tadi overthinking tadi. Yang ketiga ini pahit, kata konfusius. Ngalami tabrakan dulu baru belajar, oh berarti saya enggak boleh. Ya, berarti saya harus hati-hati. Ya, jadi yang pengalaman ini pahit. Nah, yang kedua yang berpikir sendiri, refleksi sendiri ini berat. Memang enggak semua orang bisa. Kalau kita enggak sadar kapasitas kita, akhirnya overthinking. Gelisah terus tentang dirinya. Ada jalan paling mudah. Meniru. Jadi orang-orang yang mungkin menurut kita baik, kita idolakan. Ya, disebut mudah juga. Enggak terlalu juga. Kadang-kadang kita salah idola juga bisa meleset. Tapi ini maksudnya tidak mengerahkan daya berat. Seperti kita overthinking tadi bermikir, ah kok ya guruku yang ini kok nyaman ya. Enak, saya tiru saja lebih enak. Ini lebih ringan. Kita tinggal mengambil yang insya Allah kalau kita asal enggak salah pilih juga ya insya Allah Pak. Ini yang disebut mudah. Jadi kalau saya memahami diri itu ya seperti itu juga tadi. Kita sulit Pak. Saya batasnya di mana, anunya di mana. Boleh kalau bahasa akademiknya nyari benchmark. Saya kalau jadi kayak orang itu mungkin bisa kok. Nah ini mudah. Kalau saya meniru beliau yang hanya seperti itu misalnya. Hanya dalam tanah petik ya. Mungkin saya mampu kok. Kalau sekedar jujur atau waduk saya bisa kok. Tapi kalau yang hafal Quran itu saya enggak mampu. Nah itu lah. Jadi meniru lebih mudah ini. Tapi kalau berpikir sendiri kadang-kadang ya memang perlu kapasitas tertentu. Berat. Tapi bagus kalau bisa. Kalau bahasanya anak huda itu ATM. Amati, tiru, tapi ya modifikasi agak-agak bedanya. Sesuai kita. Jadi ada yang ditiru itu lebih mudah memang. Cuma ya kuncinya memang awas salah pilih yang ditiru. Begitu salah idul lah ya nanti kayak tadi akan melahirkan masalah baru. Itu berarti balik lagi ke batas kita dalam nge-fence ke orang ya Pak Faiz. Iya. Nanti ada hubungannya dengan itu juga. Wom kita itu kan sebenarnya makhluk yang sangat terbatas. Kalau apa saja kita pikirkan sendiri sebenarnya kita enggak akan bisa hidup. Kopi ini saja. Kalau saya sambil mikir ini jadi cappuccino kayak gini bahannya apa ya. Terus gambarnya bisa kayak gitu. Caranya gimana ya. Itu mungkin ya kita gelisah sendiri ada masalah. Nambah problem. Jadi kita harus ngerti kapan direm Anda. Ayo memang saya enggak ahli kopi. Jadi. Direm. Iya. Jadi sudah lah yang ini enggak usah dipikir. Oh yang itu enggak usah lah. Ini penting menurut saya untuk anak-anak hari ini yang sering terdistraksi oleh isu-isu medsos. Isu-isu yang apa saja nyampe ke kita terus kita pikirkan. Dan kita berusaha untuk komentari. Apa saja terus kita komentari. Itu yang menurut saya mungkin akan jadi masalah dalam hidup kita. Itu bagian dari overthinking tadi. Harusnya kalau kita enggak mikir enggak apa-apa kok. Weng yosi apa kita misalnya. Tapi kita memaksa diri untuk komentar. Untuk ikut mikir. Akhirnya sebenarnya yang kena dampak efeknya malah kita sendiri. Kita jadi gelisah. Kita jadi tiba-tiba punya masalah baru. Bahkan kadang-kadang punya musuh yang baru. Karena beda perspektif. Nah itu karena kemampuan rem tadi yang kurang pakem. Jadi ada kalanya kita begitu ada isu. Oh ini bukan wilayah saya ya sudah. Ada kalanya gitu saja. Mungkin banyak hal jadi lebih baik begitu. Kalau saya bilangnya kalau kita sering overthinking. Jangan-jangan kita ini bakat untuk sekolah filsafat. Karena filsafat itu kan mikirin sesuatu yang menurut orang berlebihan. Ngapain kamu mikirin hal-hal begitu? Bisa begitu juga. Atau juga sebenarnya enggak filosofis. Enggak filosofis. Iya. Karena filsafat itu cinta kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu orang yang ngerti kapan maju, kapan mundur. Itu bijaksanaan. Kapan harus berhenti, kapan harus lanjut. Sehingga ya enggak akan overthinking. Iya enggak akan overthinking. Jadi makanya kalau ada orang, wah filosof itu mau ngeyelan. Enggak bisa kalah kalau debat. Kalau ada orang sangat ngeyelan, bagi saya malah bukan filosof. Justru dia enggak tahu diri. Dia enggak tahu titik kebenaran di mana yang saya harus berhenti. Oh ini sudah. Jadi kalau orang ngeyel itu kan salah benar dia ingin menang. Kalau orang tipenya ini bagi saya malah bukan filosof. Justru filosof itu orang yang mau, oh iya engkau lebih benar. Itu bagi saya filosof. Dia mau berkomitmen pada kebenaran, bukan pada ego-nya. Nah, kalau berdamai dengan orang yang mungkin lebih benar, itu relatif mudah ya Pak Pak. Tapi berdamai dengan orang yang salah. Ini problem kita di Mesos. Kita sudah tahu salah, kita benerin dia. Tapi dia ngotot. Jadi memang ngobrol dengan orang yang ngotot, yang cara berpikirnya pokoknya-pokoknya, itu ujian berat. Itu sulit kita yang enggak bisa dipiru tahu pokoknya ini. Jadi itu titik kalau bahasa saya ya, titik ketika kita harus, kayak bahasanya Al-Quran itu. Rasulullah kan pernah juga diingatkan oleh Allah kan. Engkau bukan engkau yang memberi hidayah, tapi Allah. Tugas kita cukup menunjukkan menurutku yang benar ini. Menurut saya yang baik begini. Oh, monggo dia menanggapi apa sudah sebenarnya di luar kuasa kita sudah. Makanya Nabi itu kan di beberapa kesempatan kan sering bilang, apakah sudah aku sampaikan? Itu maksudnya, ya sudah-sudah aku sampaikan. Perkara nanti kamu ikut apa enggak, ya sudah di tanganmu masing-masing. Jadi menurut saya ya, titik bijaksanannya adalah kalau dia memang gelas yang tertutup, yang enggak bisa ditambah lagi, atau pintu yang tertutup yang enggak bisa dibuka lagi, ya sudah. Yang penting sudah kita ketuk agar dia membuka pintu, bahwa ditutup terus, ya monggo. Dan mungkin bukan soal kitanya, tapi lebih ke soal waktu ya, Pak. Mungkin suatu hari dia akan mikirin apa yang kita omgo. Kalau bahasa agama itu mungkin, ya siapa tahu Allah ngasih hidayah pada saat. Dari kita, tapi cuma loading aja. Ya, pancingan jadi jalannya kita, tapi tidak saat ini suksesnya. Mungkin kayak tadi, ya. Kayak tadi, orang nemu kebenaran kadang-kadang bukan dari kata-kata, tapi dari pengalaman yang dia alami. Mungkin peristiwa apa? Membuka mata dia. Oh iya ya, berarti temanku dulu benar yang dikatakan begini. Mungkin akan ada itu. Makanya saya sering bilang, Pak Faiz, yang jauh lebih penting dari memberikan pesan yang baik adalah memberikan kesan yang baik. Agar kesan baik itu menempel, sehingga suatu hari orang itu ingat kepada kita. Itu dulu omongannya salah, tapi kok kesannya baik. Jangan-jangan benar tuh omongannya. Jadi biar tidak muncul mental block yang kita terus kayak WA itu kita diblokir oleh dia. Oh iya emang, kalau kesannya buruk kan, oh iya pantes emang orang salah. Karena memang kesannya juga buruk. Kesannya buruk, terus kita diblokir. Jadi ya itu penting untuk kita hari ini. Karena hari ini kan jamannya memang bagi saya digital itu kan era komunikasi. Yang cirinya hari ini itu antara lain tindakan komunikasi lebih penting daripada makna komunikasi kalau hari ini. Gimana tuh contohnya? Jadi orang, yang penting aku komen dulu. Yang penting aku kelihatan dulu. Ini kan tindakan komunikasi. Tidak mikir maknanya, isinya, efeknya, dan lain sebagainya. Yang penting hadir dulu. Beda kalau kita ngobrol gini kan kita sambil mikir, milih kata yang enak, jangan-jangan Habib gak berkenan. Itu kan kalau langsung gini kan ada mekanisme otomatisnya. Tapi di medsos kan kesadaran ini jarang muncul. Jadi yang penting orang tampil dulu. Karena orang khawatir dianggap gak ada. Jangankan itu kadang berita, teman sakit aja, semuanya harus tampil mendoakan. Tidak cukup satu orang, mari bersama-sama kita doakan. Semua kadang cuma di copy paste aja dari atasnya, di copy, ya kan semuanya. Karena dia takut kalau gak muncul di situ, jangan-jangan dianggap gak peduli. Itu saya ngerasain tuh di grup pasal kalau ada berita duka, kalau kita gak ikut komen padahal udah buang. Padahal mungkin kita yang gak komen diam-diam ngirim fatah, diam-diam mendoakan. Tapi kan rasanya koyok gak, belum peduli kalau belum. Iya. Hadir secara fisik ya. Itu yang saya sebut tindakan komunikasi dianggap lebih penting daripada makna dan kedalaman komunikasi. Komunikasi. Iya itu. Makanya pentingnya kita mengatur segalanya, termasuk memberi tahu yang baik-baik. termasuk perilaku yang untuk dicontoh tidak sekedar isi yang kita omongkan. Itu nanti jadi memberi tuntunan tidak sekedar memaksa dan lain sebagainya. Jadi situasi-situasi penting kita hari ini. Karena generasi era ini menurut saya generasi yang tidak bisa hidup tanpa jaringan, gak bisa hidup tanpa medsos, gak bisa hidup tanpa HP dan lain sebagainya. Mungkin beda dengan kita. Zaman saya masih ada era gak ada listrik, ada era cuma radio saja sama tape recorder zaman itu. Jadi seandainya gak ada listrik pun saya bisa membayangkan masih bisa seneng kok dengan melakukan ini itu. Tapi generasi hari ini mungkin gak bisa. Dan akhirnya jadi aneh aja melihatnya Pak Faiz ya. Karena teknologi itu kan dibikin untuk memudahkan kita dalam berkomunikasi. Tapi justru di media sosial kesalahpahaman itu justru lebih besar dan lebih mungkin. Dan pas ketemu justru hilang itu kesalahpahaman. Dan banyak paradokis. Kayak teknologi informasi itu kan sebenarnya alat komunikasi kayak HP itu. Harusnya semakin canggih alat komunikasi semakin kita tersambung. Tapi hari ini kan alat komunikasi semakin canggih semakin kita terisolasi. Dunia sosial kan semakin habis. Setiap orang asik dengan gadgetnya sendiri. Kadang-kadang kita ngobrol berdua gini yang satu pegang HP ngadep sana, satu pegang HP ngadep situ. Jadi padahal fasilitas komunikasinya canggih tapi kualitas komunikasinya turun drastis. Nah itu situasi kita hari ini penting untuk refleksi. Jadi yang saya bilang tadi ya kita muka sabai. Bukan berarti terus kita balik. Kalau gitu enggak ada teknologi saja. Enggak mungkin peradaban enggak mungkin dibalik arahnya. Tapi ya kita yang saya bilang tadi. Kita harus sadar kapan ngegas, kapan ngerlim. Kabar memanfaatkan secara bijaksana. Terima kasih Bapak Fais ya. Ini ngobrolan ngalur ngitul yang penting manfaat.